Intro Bayangkan Anda sedang terbang melintasi hutan Amazon yang lebat. Tiba-tiba, mesin pesawat Anda mati dan di bawah Anda, hanya ada hutan yang tak berujung dan sungai yang berkelok-kelok. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, kisah kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang ramai di tahun 2023 tentang sebuah pesawat yang jatuh di hutan Amazon, Kolombia, beserta dengan empat anak kecil yang bisa selamat dari malam petaka ini. Namun, perjuangan mereka baru saja dimulai. Pagi hari itu, di tanggal 1 Mei 2023, adalah seorang pilot bernama Hernando Mursia yang tiba di bandara Araracuara dengan pesawat Cessna-nya. Dia bertugas buat menjemput seorang ibu beserta empat anaknya untuk melakukan penerbangan ke kota Bogota. Sang ibu, bernama Magdalena, adalah wanita dari suku Pribumi Bitoto. Magdalena, beserta anak-anaknya, hendak diungsikan karena menjadi target dari pemberontakan di tempat dia tinggal. Bersama mereka, ada seseorang bernama Herman Mendoza. Herman Mendoza itu adalah seorang tetua suku yang ditugaskan untuk memastikan keselamatan Magdalena beserta anak-anaknya ketika tiba di Bogota nantinya. Dengan berat hati, Magdalena harus rela meninggalkan tempat tinggal mereka untuk naik ke pesawat bersama dengan anak-anaknya. Berharap mereka dapat memulai hidup baru di tempat yang lebih aman. Tepat pada jam 7 pagi, pesawat Cessna 206 HK2803 bermesin tunggal itu lepas landas. Pesawat itu membawa tujuh orang penumpang. Empat di antaranya merupakan anak-anak dari Magdalena. Persisnya, di dalam Cessna itu berisikan ada yang pertama, pilot Hernando Mursia. Yang kedua, Herman Mendoza, si tetua suku. Yang ketiga, ada Magdalena si ibu beserta dengan empat orang anaknya. Cuaca hari itu sangatlah cerah. Awan putih mengembang di langit yang biru. Namun, di atas wilayah Kakweta, salah satu daerah paling terpencil di Amazon, situasi aman sentosa itu kemudian berubah drastis dalam sekejap. Tak ada angin, tak ada hujan, mesin pesawat Cessna tiba-tiba mati. Sebagai seorang pilot yang sangat amat berpengalaman, dengan jam terbang yang sangat tinggi, Hernando Mursia segera menyadari masalah ini. Dia tetap tenang, tidak terpengaruh di bawah tekanan yang ada, dan segera mengirimkan pesan Mayday ke ATC terdekat dari wilayah mereka. Tetapi, ketika Mursia sambil melirik-lirik ke bawah kiri kanan untuk mencari lokasi emergency landing mereka, seketika Mursia tersadar, di bawah mereka hanya ada hutan lebat dan sungai yang berkelok-kelok. Latas, di mana mereka harus emergency landing? Sebagai referensi, engine failure yang terjadi pada Cessna itu bukan kasus pertama kalinya terjadi. Berdasarkan laporan otoritas penerbangan sivil Kolombia tentang kecelakaan di tahun 2021, Cessna tersebut pernah beroperasi sebagai ambulans udara di Provinsi Vaups, dan ketika itu jatuh di tengah hutan setelah mengalami masalah di mesin, tak lama setelah lepas landas. Laporan lainnya juga menyatakan bahwa pesawat tersebut dibuat pada tahun 1982. Dan, sebelum adanya kasus kecelakaan itu di tahun 2021, pesawat itu sudah menabung setidaknya lebih dari 10 ribu jam terbang. Jadi, ya sudah tidak aneh lagi kalau kejadian di atas hutan Amazon berterjadi. Mursia lantas berusaha mencari tempat untuk mendarat darurat, tetapi tidak ada tempat terbuka yang ideal di wilayah Kakweta yang dipenuhi vegetasi. Dalam hitungan detik, menggunakan insting dan kemampuannya untuk membuat keputusan dengan cepat, Mursia memutuskan untuk mendaratkan pesawat tersebut di sungai terdekat dan mengkonfirmasikan rencana ini kepada ATC. Namun sayangnya, itu adalah pesan terakhir yang diterima ATC dari pesawat Cessna tersebut. Pukul 7.50, kira-kira 50 menit dari pesawat tersebut lepas landar, Cessna itu dinyatakan menghilang dari radar. Berita mengenai menghilangnya pesawat Cessna itu segera menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Tim SAR dari berbagai elemen, baik militer maupun sipil, langsung dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi korban. Pihak keluarga korban juga berharap banyak mereka dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Namun, semua orang juga sudah tahu pencarian di dalam hutan Amazon itu bukanlah tugas yang sangat sepelek. Istilah mencari jarum di tumpukan jerami rasanya kurang tepat untuk mengembarkan misi pencarian di hutan Amazon ini. Mungkin, lebih tepatnya kalau diibarkan jadi seperti ini. Mencari jerami di tumpukan jarum. Di hari Jumat, militer kemudian merilis peta wilayah operasi pencarian yang meliput hamparan hutan seluas lebih dari 300 km persegi. Kira-kira, enam kali lebih besarlah dari pulau Manhattan yang ada di New York. Tim SAR menghadapi banyak kendala dan pencarian mereka. Pada suatu waktu, tim SAR dari pihak militer menemukan sisa perapian yang diduga dibuat oleh para korban. Eh, namun ternyata itu adalah perapian yang dibuat bekas dari tim SAR sipil yang ikut dalam operasi mereka. Koordinasi yang buruk antara tim SAR sipil dan militer itu memperparah operasi dan membuat pencarian menjadi semakin sulit. Tim SAR sipil bahkan menyewa jasa seorang syaman atau orang pintar untuk membantu menemukan korban. Sementara, tim militer menganggap apa yang dilakukan tim SAR sipil itu hanya akan mengganggu operasi mereka. Hari demi hari berlalu dan harapan untuk menemukan korban hidup-hidup itu makin kian memudar. Namun, pada sore hari pada tanggal 15 Mei, sebuah kemajuan besar berhasil dicapai oleh tim SAR. Salah satu personel tim SAR menemukan bangkai pesawat yang jatuh dalam hutan dan dengan sigap, mereka langsung melangsungkan berita itu ke tim SAR lainnya. Sesna Malang itu ditemukan dalam posisi vertikal yang menghujam tanah dengan bagian baling-baling yang terpisah dari badan pesawat. Tak perlu ditanya lagi. Misi awal Mursia untuk emergency landing di sungai itu berat tidak berlangsung sesuai dengan skemanya. Tim SAR segera menghampiri bangkai pesawat tersebut dan memeriksa dengan sesama bau menyengat seketika menyeruak keindah penciuman mereka. Mencium bau menyengat itu sudah jelas menjadi pertanda buruk bagi mereka. Betul, tim SAR menemukan tiga mayat orang dewasa berlokasi di dalam pesawat. Mereka juga menemukan Magdalena dan Mursia yang sudah menjadi mayat. Dengan kondisi mereka berdua sudah menjadi tulang-dulang. Sementara Herman Mendoza, si tetua adat ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kondisinya, terbelah dua akibat tergejat pasawat dan tanah. Namun, keempat anak kecil yang menjadi penumpang tidak ditemukan di lokasi jatuhnya sesna tersebut. Tim SAR hanya menemukan jejak-jejak dari anak-anak yang diperkirakan berusia 11 bulan hingga 13 tahun yang berjalan menjauhi tempat kejadian perkara. Dari situ, tim SAR kemudian berpendapat bahwa mereka itu selamat dan mencoba survive di daerah hutan yang lebih dalam. Tim SAR lantas mengerahkan kru anjing pelacak. Selain itu, mereka juga mencoba untuk melakukan kontak dengan menyiarkan rekaman suara nenek mereka yang berbicara dalam bahasa Huitoto, bahasa asli mereka. Seketika, berita viral jatuhnya pesawat sesna itu berganti topik. Kali ini, hilangnya keempat anak tersebut telah menjadi perhatian nasional di Kolombia. Presiden Kolombia Gustavo Petro sampai menarik perhatian dunia dari insiden ini dengan sebuah tweet yang secara prematur merayakan penyelamatan anak-anak tersebut. Postingan itu lantas kemudian langsung dihapus dengan pernyataan bahwa kabar tersebut rupanya belum dikonfirmasi. Ketika berita ini tersebar, semua orang malah memiliki asumsi yang berbeda dari tim SAR. Orang-orang berasumsi bahwa anak-anak itu mungkin sudah tewas. Karena kita semua tahu hutan Amazon itu sangatlah berbahaya. Namun, yang tidak banyak diketahui oleh tim SAR dan orang-orang yang tahu berita itu, anak-anak itu memiliki pengetahuan yang luar biasa soal bertahan hidup, apalagi di hutan. Itu semua tak lepas berkat ajaran dari ibu mereka, Magdalena, yang merupakan wanita asli keturunan suku Witoto. Kakak beradik yang hilang itu masing-masing berusia 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan yang paling kecil, di bawah 1 tahun. Kempat anak tersebut bertahan hidup di hutan dengan menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh ibu mereka. Mereka mampu menemukan dan menyuling air bersih, berburu binatang-binatang kecil untuk dikonsumsi, dan berlindung dari predator-predator yang ada di hutan Amazon. Meskipun begitu, hari demi hari, kondisi mereka memang tidaklah membaik. Yang ada semakin memburuk. Secara mereka juga masih kecil, tim SAR melanjutkan pencarian mereka dan meningkatkan intensitas ke level yang paling tinggi. Militer Columbia sampai-sampai mengirim lebih banyak pasukan dan anjing-anjing pelacak. Tim simpil juga tidak ketinggalan. Yang dipimpin oleh syaman, atau dukun, atau orang pintar tadi, akhirnya berhasil menemukan jejak telapak kaki anak kecil dalam hutan. Dan untuk pertama kalinya, dalam sejarah pencarian kasus ini, tim SAR sipil dan militer sanggup untuk bahu-membahu bekerja sama dan saling percaya. Hari ke-40 sejak pesawat nasi itu jatuh, seorang prajurit angkatan darat yang ikut serta diterjunkan ke dalam tim SAR militer akhirnya berhasil menemukan salah seorang anak. Tanpa berpikir panjang, prajurit tersebut langsung berlari untuk menghampiri anak tersebut, sembari memberi tahu bahwa mereka datang untuk mencari dan untuk menyelamatkan mereka. Sang prajurit kemudian memeluk anak tersebut dan menanyakan keberadaan serta kondisi saudara-saudaranya yang lain. Ketiganya, berhasil ditemukan di dalam sebuah shelter berlindung yang mereka buat sendiri. Mereka bersembunyi di batang pohon untuk melindungi diri karena daerah tempat mereka ditemukan merupakan daerah yang dipenuhi dengan ular-ular, binatang buas, juga nyamuk-nyamuk yang ganas. Henry Guerrero, salah seorang pria suku asli sana yang juga menjadi bagian dari tim SAR, mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut ditemukan membawa dua tas kecil berisikan pakaian, handuk, senter, dua tel penggegam, sebuah kotak musik, dan juga botol soda. Guerrero menuturkan bahwa mereka menggunakan botol tersebut untuk mengambil air di hutan. Di samping itu, Guerrero juga bercerita setelah anak-anak itu diselamatkan, mereka mengeluh kelaparan. Katanya, mereka ingin makan kudik beras, mereka juga ingin makan roti. Anak-anak itu juga berkata kepada tim SAR, syukurlah, kami sudah lelah. Tidak heran, keempat anak tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat kurus dan kedinginan. Anak yang paling tua menceritakan bahwa ibu mereka bertahan hidup selama empat hari sebelum akhirnya meninggal akibat luka yang dididik tanya saat pesawat sesna itu jatuh. Ada hal menarik yang diceritakan anak-anak itu kepada tim SAR. Dan hal itulah yang menjadi dasar anak-anak itu untuk tetap bertahan hidup. Tahu apa hal menarik itu? Rupanya, sebuah pesan dari Magdalena ibu mereka. Pesan terakhir Magdalena kepada anak-anaknya, terlebih anak tertuanya yang baru bursia 13 tahun pada saat itu. Sebagai berikut, Pergilah dari sini, jaga adik-adikmu, bertahanlah untuk hidup sampai bantuan tiba. Setelah pesan terakhir Magdalena, dengan berhati dan berusaha merasapi pesan terakhir dari ibu mereka. Mereka kemudian meninggalkan jenazah sang ibu dan berusaha untuk bertahan hidup di rimba Amazon yang sangat berbahaya. Bagi Magdalena, sang wanita dari keturunan suku Witoto asli itu, rimba Amazon merupakan rumahnya yang sakral dan abadi. Rumah tempat yang dilahirkan dan menjadi tempat akhir peristirahatan dirinya. Keberanian dan ketangguhan anak-anaknya dalam bertahan hidup menjadi bukti nyata dari warisan yang dia tinggalkan. Keempat anak ini juga menjadi simbol dari ketangguhan dan harapan di tengah kegelapan. Yah, begitulah kira-kira detail dari cerita yang mengehebohkan di bulan Mei 2023 ini. Ketika sebuah pesawat Cessna jatuh di hutan Amazon, dan setelah lebih dari sebulan, sekitar 40 hari, empat anak kecil itu berhasil selamat dan ditemukan. Hutan Amazon penuh dengan ancaman seperti predator-predator buas yang tak pandang ukuran. Selain itu ada juga kondisi dan cuaca yang ekstrim, serta medan yang luar biasa sulit, bahkan untuk orang dewasa. Cerita ini mencerminkan kekuatan manusia dalam menghadapi situasi ekstrim dan sejauh mana ketahanan mental serta fisik manusia dapat diuji. Jadi gitu pemirsa Foy. Jika pemirsa Foy menyikwai cerita ini, kita juga punya episode-episode menarik lain yang bisa kalian lihat di channel kami. Dan jangan lupa nih, like videonya ya, dan subscribe channel kami. Kalian juga bisa request nih tema atau topik apa untuk dibahas selanjutnya. Dan kalian ceritain dong di kolom komentar apa yang kalian mau. Terakhir, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di cerita berikut. Terima kasih sudah menonton!